Kalau buru besar konstitusi sudah turun gunung, itu repot urusannya. Dia mengatakan dengan tegas sekali bahwa 01 dan 03 itu kacau. Kacau, saudara, dalam proses ini. Mereka tidak taat undang-undang. Menarik nih, coba kita dengarkan secara seksama dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Dikatakan oleh KPU, ini bukan baterai yang seharusnya diputus di NK. Maka pembohon seharusnya ditolak oleh NK. Anda melihatnya seperti apa ini? Saya sepakat ya. Karena kalau saya lihat-lihat dari petitumnya mereka ini, 01 dan 03 itu kacau sekali. Terutama ini 01 ya. Minta diskualifikasi NK tidak bisa diskualifikasi. Kemudian dia perintahkan juga bahwa presiden tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh pakai APBN untuk pemilu. Saya kira itu di luar dari ranahnya MK. Jadi perdebatan atau pemeriksaan perkara di MK itu hanya terkait dengan hasil. Ya, peran hasil. Sebagaimana ditentukan, diatur dalam pasal 474 undang-undang pemilu. Kalau soal proses itu harusnya dibawas. Ya, Jawa Hari kan waktunya panjang sebetulnya. Ya, kalau kita ambil titik acunya adalah pengumuman quick count. Jadi tanggal 14 itu sampai sekarang itu waktu panjang. Sampai KPU mengumumkan hasil ya itu panjang juga. Arti panjang dan bisa dikerjakan secara cepat. Tapi saya lihat tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. Tidak dilakukan secara sistematis ya. Kemudian juga secara berkelanjutan. Malah memberikan kesan kelihatannya ini adalah satu peradilan si Paca Asumtif. Ya, Asumtif. Dan menurut saya spekulatif. Kalau tadi misalnya KPU mengatakan ini manipulatif, saya mencintai spekulatif. Karena 90% itu di luar dari materi yang seharusnya diperiksa di MK. Jadi pemeriksaan ini, persidangan ini, bong-bong waktu. Oh, ya. Bong-bong waktu. Karena begini Prof, ada narasi yang mengatakan bahwa mengacu pada undang-undang pemilu, bahwa keberatan terhadap keabsahan Gibran ini seharusnya diselesaikan di bawah selu, bukan di MK. Betul. Dan harusnya kalau keberatan terhadap Gibran ini kan berulang-ulang dibilang. Sama misal Hocoklan Paes bilang, sudah bertemu lima kali debat kok. Sudah salaman, rangkul-rangkul, masa yang enggak mengakui orang. Ya kan? Ini kan secara hukum, itu pengakuan itu. Enggak ada keberatan. Waktu mengambil nomor juga, terima aja semua. Harusnya ketika mau dimulai, keberatan. Tapi kan tidak keberatan. Keberatan semua ini, gugatan semua ini ada, ketika kalah. Ya kan? Ketika kalah baru ngomong macem-macem. Dan kemudian mereka tidak menempuh. Kalau menurut saya ini, pas lo 01 dan 03 itu tidak tak hukum. Harusnya mereka belajar betul dari lawyer itu. Pegangannya adalah undang-undang. Bukan pendapat, bukan opini, bukan asumsi. Jadi undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan ini, kita harus strik. Kenapa? Karena kan kita ikut berlomba. Ikut kontestasi dalam pemilu. Pegangannya ini, undang-undang pemilu. Kalau ada bikin yang lain, wah itu namanya ngaco namanya. Jadi saya lihat, ini tidak konsisten. Padahal lawyer-lawyer senior juga. Ya kan? Lawyer-lawyer senior. Jadi saya kira itu inkonsistensi. Dan menurut saya ngaco ini. Artinya Prof, kalau yang bisa dimasuki di ranah persidangan, di Mahkamah Konstitusi, itu di bagian mana dari Petitum yang kemudian galil-galil yang sudah dibacakan oleh 01 dan juga 03? Saya kira dia harus buktikan ada sesuatu dengan perolahan suara. Ya, misalnya ya, di beberapa TPS, katakan ada angka tertentu. Kemudian, ya ketika dicorot-corot di Papan Plano, itu ada yang keliru. Itu baru bisa dikoreksi. Seketika dikoreksi. Kalau seandainya semua ini, hitungan-hitungan di TPS, ya kemudian dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, di tingkat PPK Kecamatan, ya kemudian setelah dipiksa, ternyata ada yang keliru dulu. Itu bisa dikoreksi. Kalau tidak dikoreksi, baru dibawa ke MK. Dan kemudian ini, ini bukan soal sekedar suara-suara saja ya. Jadi prinsip dari kedaulatan, prinsip dari pemilu, adalah kedaulatan rakyat. Prinsip dari kedaulatan rakyat, suara saja ikut memilih, pemimpinnya siapa ke depan. Itu prinsip yang mengapa suara ini penting. Tidak mungkin misalnya saya sudah dapat suara, kemudian hapuskan aja semuanya. Artinya tidak bertanggung jawab, tidak bersyukur, tidak berterima kasih pada rakyat yang memilih anda. Ya kan? Kan itu maunya dihapuskan. Nggak bisa begitu. Jadi keliru-keliru cara berpikir, titik-titol saja juga, berat aja salah kalau menurut saya. Ini saya kutip juga Prof, dari tadi yang pihak KPU mengatakan bahwa pembohon, artinya 01 dan 03, ini tidak mengajukan pembatalan keputusan KPU berkenaan dengan pencalonan Gibran di awal. Nah, tapi pihak 01 sama 03 sempat mengatakan bahwa sudah memproses hal tersebut di bawah selu, tapi tidak diproses. Anda melihat ini seperti apa? Enggak lah. Kalau memang sudah memproses, mereka teguh dengan pendiriannya, enggak ikut dalam pemilu. Enggak ikut di dalam debat. Ngapain debat dengan orang yang mereka tidak akui? Jadi nama ini, inkonsistensi. Hipokrisilah, kalau bisa dibilang lebih tegasnya. Mereka mengajukan keberatan, segala macam. Konsisten dong. Kalau berkeberatan terhadap satu produk, hukum, enggak usah ikut. Oke, ya. Gimana? Sudara-sudara, menarik enggak? Kita jadi banyak belajar ya. Pada orang-orang yang bicarain. Ya memang lah. Enggak rasional. Tuntutan dari 01, dari 03, itu sangat enggak rasional. Enggak masuk akal. Kelihatan pengen menang sendiri. Kelihatan pengen menang sendiri. Dan tajam sekali. Prop ini mengatakan bahwa 01 dan 03 itu tidak taat konstitusi. Itu tidak taat hukum. Tidak taat undang-undang. Makanya dari tadi saya katakan, bahwa bila mereka meminta untuk pemilu ini diulang, apalagi Ganjar Pranowo, melalui tim hukumnya, meminta untuk suara Prabowo itu dienolkan, maka yang sakit hati itu banyak orang. Termasuk saya. Seolah suara saya itu tidak kedaulatan. Tidak sah suara saya itu. Dan suara 96 juta orang lainnya yang telah memilih pasangan 02. Lantas ngapain? Ada pemilu. Bila pada akhirnya masyarakat tidak dihargai. Bila pada akhirnya ketika masyarakat sudah memberikan kedaulatannya, itu kemudian dicampakkan. Ngapain? Bukankah sepakat suara masyarakat adalah suara Tuhan? Jangan hina loh masyarakat kita. Oh itu masyarakat karena diberi bansos, maka memilih jangan hinakan rakyat seperti itu. Jangan. Pada akhirnya tetap kok. Kita memilih disandarkan pada hati nurani kok. Terlalu banyak lah faktanya. Sekali lagi saya katakan itu. Jadi jangan banyak ngarang. Jangan ngaco. Jangan terus memprovokasi pendukungnya untuk melakukan macam-macam. Di jalanan kepung MK dan lain sebagainya. Ngapain? Dan proses di MK sekarang katanya buang-buang waktu. Tidak akan membuahkan hasil. Meminta pemilu ulang. Itu bukan ranahnya pula. Kacau mereka. Minta didisualifikasi. Tidak taat hukum. Itu kalimat-kalimat kunci yang saya tangkap. Oke. Mungkin hukum itu ada tafsir-tafsiran. Kita akan lihat nanti. Hari-hari ke depan. Tapi ya akal kita pun akan bisa gampang menangkap. Bila urusannya dengan kibran proses pencawa presan. maka harusnya sedari dulu mereka mengajukan keberatan itu. Melaporkan secara serius. Harusnya bukan sekarang. Setelah kalah baru keluar-keluar. Setelah kalah baru minta didisualifikasi. Ini kan namanya pengecut. Tidak punya jiwa kesatria. Itu fakta. Jangan bantah. Kalian-kalian tidak punya jiwa kesatria. Jangan bantah. Biar dulu ya. Ini kameranya kok. Belum-belum gimana ini. Sebenarnya ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.